Enak banget disini Pak, biasanya jam berapa bukannya? Sabu Teh manis satu Nih, kita mau liatin cara bikinnya nih Nah, jadi satu telur bulat Dan ayam Nih, udah dikasih telur tuh Dikasih tiram ayam Jadi buat kalian yang kecil boh nih Pastinya harus cobain nih Nih Koclok Abah gaul Nah, kalau ini mie-nya nih Jadi mie-nya itu Kemudian dikasih sayuran ya Nah, oke Nanti semuanya itu setelah dimasukin Kemudian direbus Dan matang berapa menit Pak? Ya Baling sampai 10 menitan ya Kelamaan 10 menit Oh, kelamaan 10 menit Oke Ini lebih pas lagi Bipaclok Didangkan dengan takut perawat itu lebih pas Dua-duanya makanan hasil bon Ya, takut juga Takut itu makanan hasil bon yang paling ringan Bener Bikin satu Pak, tapi jangan pedes-pedes ya Siap Jangan terlalu pedes Ya Oh, emak pur, kenang angin Hahaha Kalau bilang makanan yang aneh ya kerupuk Nah, ini nih Tuh Ini dikasih Dicak 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 Santai Ini yang istimewa nih Ini di kuahnya nih Kuahnya Ya Sudah Sudah Gak ada kalau gak kecil bon nih yang begini Bawang goreng Gawang goreng Cuma dulu Dicak 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 Nah, jadi malam ini kita nyobain Mie kocok khas Cirebon Abah gaul Ini mesti dicobain Nanti alamatnya saya tulis nih Ini ada muncul ya di video ya Nah, selain mie kocok ini juga kita mau nyobain Tahu gejerotnya Ya Wuuu Jadi kenapa sih harus disini makan mie kocoknya kan di tempat lain banyak Suka tempatnya Suka tempatnya Ini kan pinggir jalan Pinggir jalan Pinggir jalan Tapi rapi Oh Gada kucing Gada kucing Gada kucing Jadi siapapun harus nyobain ya Kuliner khas Cirebon Abah gaul Mie kocok Gado gado ayam Kita pesen ini mie kocok sama tahu gejerot satu Oke Nah, disini minumnya Ini Apa namanya Ini es jeruk Es jeruk Dan es teh manis Nah, kalau makan apa namanya Kalau makan mie kocok itu emang ini padanannya dan ini ada rasa manisnya Jadi kita suka Ini nungguin deh Nunggu 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 Bentar lagi datang kayaknya Ini datang nih Gak pedes ya pak ya Gak terlalu pedes ya Gak pedes ya Gak pedes Gak pedes Gak pedes Gak pedes Oh ini nih Juaranya nih Oke Pesanan kita udah datang Kita mau kasih tahu dulu gambarnya ini Kalau buat temen-temen ya kita kasih gambarnya dulu aja ya Sebelum nanti kalian langsung datang ke Cirebon Nah, ini penampakan dari mie kocok khas dari Cirebon Sebenarnya ini adalah mie basah gitu Mie basah Kemudian dia dicampur ada toge, ada kol Kemudian dikasih telur bulat yang dipotong-potong pipih Kemudian ada suiran ayam Kemudian dikasih merica Dan yang terakhir ini nih yang istimewanya sebenarnya ini nih Ini kuah santannya tuh kental banget Dan ini yang sebenarnya bikin cita rasanya berbeda dengan mie pada umumnya Nah Karena ini agak cenderung asin Jadi biasanya kita akan kombinasikan dengan ini Dengan Apa sih? Mpink Nah, mpink ini udah ada aroma manisnya Rasanya agak manis Nah, kalau ke Cirebon Kemudian mampir ke Abah Gaul Salah satu yang harus dicobain ya ini dong Ada orang katanya kalau ke Cirebon gak makan Tahu kecerot Tahu kecerot Ya berarti belum ke Cirebon Cobain dong Tahu nya satu Jangan dihabisin Buat ayah Coba Ini Enak kan? Enak banget Nah, ini bedanya nih buat temen-temen yang ada di Jakarta Karena di Jakarta juga ada tahu kecerot Di Jakarta itu satu Tahunya itu tahu isi Tahu yang berisi kayak tahu sumedang gitu Kalau ini kan tahunya agak kempong ya Hampir gak ada isinya Kemudian airnya juga beda Kalau ini kan airnya hanya air gula ya Kecap Cuka gitu Nah, kalau yang di Jakarta itu Airnya tuh kayak Ada bumbu-bumbunya gitu Iya Jadi gak bening Bukan air bening Nah, yaudah deh kita mau makan dulu Ini sekali lagi kita lagi makan mie Kotslokat Cirebon Abah Gaul Di Jalan Pekalipan Kota Cirebon Selamat makan guys Oke, sekarang kita mau langsung makan Ini vlog pertama saya yang tanpa menggunakan microphone Jadi mungkin suara motor dimana-mana Waduh Asik Suiran ayam Kemudian Mie basah Dicampur dengan Toge Kesukaan saya Dan pastinya Kohl ya Kohl Iya Dan disiram dengan Santan khas Cirebon yang begitu kental Bismillahirrahmanirrahim Walaumabariklah Nabi Muhammad Muhammad Ini yang saya bilang Empingnya Enak banget Ini enak banget Ini enak banget Buat teman-teman yang mau nyobain Mie Kotslokat Cirebon Oke Saya mau nyobain Tahu gejerotnya Karena saya suka banget bawang Jadi tadi request bawangnya agak banyak Tapi saya tidak terlalu suka pedes Jadi pedesnya sedikit Kita coba Khas banget Khas banget tahunnya Tahun Cirebon Ada lagi yang lebih enak Katanya tahunnya Tahun dari Ciledug Jadi agak ada bau-baunya Ini Cobain aja Oke Video ini bakal kita putar secara cepet Keputu Tahu gejerotnya Agak menghalangi ya Gak apa-apa deh Enggak aja Karena mie Kotsloknya Udah tinggal sedikit lagi mau berkunjung ke kota Cirebon jadi kita bikin video ini tanggal 6 tanggal 6 September kota Cirebon lagi zona merah covid karena kemarin Pak Sekda ternyata terkonfirmasi positif ya mudah-mudahan kalian nonton video ini gak tau tanggal berapa gitu Cirebon udah aman tapi disini sedang berlaku razia penggunaan masker kita tetep pakai masker jangan sampai ketemu Satpol PP kalian gak pakai masker dan sebenarnya ada Satpol PP atau enggak tetep harus pakai masker karena kayaknya itu udah satu-satunya deh buat menghindari kita dari covid jadi yang menariknya sebenarnya kuahnya itu pentol yang kita gak bisa dapetin dari wiiistan suapan terakhir enggak di-endorse jadi saya puterin kuliner yang lain di jalur ini di jalur pekalipan juga jangan khawatir karena sepanjang jalur pekalipan ini banyak banget kuliner kayak dari ada kepiting balado ya kan kemudian ada docang itu khas juga dari Cirebon ada apalagi ya banyak nih sepanjang jalur ini sih emang makanan semua di sebelah sananya itu ada ketan susu terus kalau belok kanan dari pekalipan itu juga tempat kuliner juga kalau jajanan malam tuh lengkap banget ada wedang ronde ya terus ada mikosok juga disana mikosoknya banyak yang jual sih kalau jalur itu ada yang ibu-ibu pakai apa yang ditanggung nah itu ada bakulan enak-enak dan hampir sama sih rasanya cuma kalau apa namanya menurut kita berdua sih di jalur ini ini yang juara dan kata istri saya tempatnya representatif walaupun dipikir jalan oke lanjut ya ini tahu gejrotnya tadi di awal udah kita kasih tau sekarang kita tinggal makan aja airnya itu manisnya pas nggak kemanisan dan cabainya bisa request kalau saya kebetulan nggak terlalu suka pedes nggak sepedes komenetizen nah ini juga nih ada yang menarik jadi saya kan sebenarnya hasilnya dari kuningan dari kuningan itu kita ada ada makanan khas yaitu tape ketan biasanya tape ketan yang dibungkus pakai daun jambu itu mereka pikir itu adalah makanan khas dari cirbon dan itu salah besar itu adalah makanan khas kabupaten kuningan yang ketika kita bawa ke Jakarta atau kemana itu mereka taunya itu dari cirbon ya nggak apa-apa sih kan kuningan juga bagian dari wilayah 3 cirbon cuma ya lewat video ini sih saya pengen kasih tau bahwa itu dari kabupaten kuningan bukan dari bukan dari cirbon akhirnya ada sekarang produk cirbon juga ada nah sebenarnya kayaknya paling menguntungkan sih karena di warung di toko-toko oleh-oleh di kuningan pun jual makanan khas cirbon kayak misalnya rupuk melarat udang rebon atau sambel ini apa yang di rumah yang tempat makan jamblang jamblang itu jadi tau gejrot ini rasanya persis banget sama dengan yang dipasarkan Oman ya ya nah kalau teman-teman pengen bawa pulang tau gejrot dalam jumlah yang banyak itu dalam kemasan plastik ya sudah ada dengan bumbunya udah disiapin pakai airnya kemudian bawang sama cabai tinggal diulek aja di rumah sendiri tinggal diulek di rumah sendiri itu ada tuh di pasar kanoman deket toko oleh-oleh nah itu disitu enak kan nah susah enak jadi manisnya tuh enggak terlalu manis ya enggak terlalu manis enggak terlalu pedas ya pas lah ini terus cokalnya tuh enggak bikin enggak bikin takit cegigi kayak berasa enggak ada cokalnya oh aman nah tau gejrot cienak ini itu bisa didapetin tepat ini barang sih jualannya nih sama mie koclok abah gaul di jalan pekalipan kota Cirebon nah ini kita udah kenyang nih udah nyobain udah nyobain mie kocloknya abah gaul abah gaulnya oh itu tuh ini enak banget serius enak banget nanti di Agnia TV kita di Youtube nanti kita kasih tau orang-orang yang mau ke Cirebon harus kesini nah tadi kita makan dua porsi sama satu es jeruk sama es teh manis sama tahu gejerot mping berapa mpingnya dua oke siap ini pak jadi disini seporsi mie kocloknya 20 ribu tapi kalian dijamin kenyang banget enak banget ini enak banget enak banget enak banget disini pak biasanya jam berapa bukanya ya mulai itu jam serenam maghrib udah buka maghrib tutupnya sampai jam 12 sampai jam 12 semalam tiap hari alhamdulillah biasanya kebanyakannya itu dari tamu-tamu hotel terutama patokannya itu dari orang Jakarta padu ini juga nih barusan datang nih kayaknya mau pada makan mie koclok nih karena emang disini enak banget tempatnya juga terang enak gak terlalu bising juga asik ya pak ya oke pak terima kasih ya pak ya nanti buat temen-temen yang mau datang ke Cirebon kalian harus nyobain mie koclok abah gaul dan oh satu lagi satu lagi nih tahu kecerot ke Cirebon itu kalau gak makan tahu kecerot dan mie koclok berarti belum ke Cirebon ya kurang abdol oke deh buat temen-temen terima kasih udah ngikutin perjalanan kita jangan lupa di subscribe like dan juga share video ini supaya temen-temen yang lain yang datang ke Cirebon bisa nyobain datang kesini ke Pekalipan Kota Cirebon dadah pak oke makasih ara ara ya kk ken já sejak sejak dia dan her ke